Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari Selasa 23 Agustus sepakat untuk menunda pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Keputusan penundaan ini disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II. Taufik mengatakan, keputusan itu diambil setelah fraksi memberikan pandangan terkait Perpu tersebut. Setelah melakukan lobby antar fraksi, akhirnya dicapai kesepahaman pandang untuk menunda pengesahan. Dari 10 fraksi, sebenarnya semua fraksi memberikan persetujuan. Namun 3 fraksi, yakni fraksi Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi PKS meminta ditunda. Fraksi Gerindra menilai, beberapa pasal di Perpu perlu diperbaiki dan perlu diperjelas oleh pemerintah, terutama terkait sistem rehab korban, anggaran untuk kebiri kimia, dan penanaman chip yang membutuhkan biaya tidak murah, serta belum jelas pelaksanaan teknisnya. Usai menghadiri rapat paripurna DPR, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambis mengatakan, pemerintah menerima penundaan ini, namun pemerintah mendesak supaya Perpu ini segera disahkan, agar pemerintah bisa langsung meneritipkan peraturan pemerintah untuk implementasi dan mekanisme terhadap UU kebiri ini. Tim Nusantara TV, Jakarta